Kitab Mujijat Jelit 8 Bab 22 Hui Long kerutkan keningnya, seperti memikir. Si Chu sudah tahu, bahwa kitab itu adalah miliknya Siow Lim Siye, maka lolap harap si Chu suka kembalikan kepada Siow Lim Siye. Habis, aku memang tidak mempunyai kitab itu, apanya yang aku kembalikan? Hanya si Chu seorang yang bisa masuk dalam goa ular, maka siapa mau percaya kalau It Sin Keng tidak ada sama si Chu. Tai Su mau percaya boleh, tidak mau percaya juga aku tidak akan memaksa kau percaya berkata Kue In mulai tidak senang. Si Chu, kita tidak bermusuhan, maka untuk kitab itu aku mohon si Chu mengalah dan menyerahkannya kembali kepada Siow Lim Siye, menyalahui Hang Hwa Siu. Tai Su, tempoh hari aku sudah mengatakan padamu, bahwa kitab mujijat itu tidak ada padaku, bagaimana sekarang kau masih gerembengi aku lagi Kue In mulai kesal. Bocah begitu untuk apa dikasih hati, hajar saja, biar ia tahu rasa, bahwa orang Siow Lim Siye tidak mudah dipermainkan menganjurkan Hui Kong, yang sejak permulaan ketemu dengan Kue In kelihatannya sudah penasaran sekali. Hui Long, meskipun jadi Toa Su Heng, adatnya tinggi dan jauh dibanding dengan Hui Hang yang ramah tamah. Maka setelah ia ketawa ngakak, berkata lagi, si Chu sebenarnya menantang kekerasan. Siapa yang menantang kekerasan? Kalau memangnya kitab itu tidak bersamaku, aku harus kembalikan dengan apa, dengan isi perutku? Memang, kau harus bayar dengan isi perutmu, bocah Hui Long mulai sengit. Aku memandang kau adalah orang-orang suci dari gereja yang dihormati, sekarang melihat lagakmu seperti Hwesyo barandalan biasa, apa kira aku si bocah takut? Hui Long mendelik matanya, sementara Hui Kong yang sudah tidak sabaran telah menerjang Kue In. Dengan gerak ke badannya sedikit saja, serangan tinju Hui Kong lewat di depan hidung Kue In hanya satu dim. Kue In tidak balas menyerang. Kalau mau, barusan ia sudah dapat mematahkan tangannya Hui Kong yang sembrono. Hui Kong tarik pulang tangannya. Kembali ia menyerang dengan tipu ular naga melingkarkan ekornya, tangan kanannya mengancam mau menyerang dada, sebenarnya kaki kanannya yang bekerja menendang selangkangan orang. Kue In ketawa. Badannya berputar, tahu-tahu kaki si sembrono kena dicekal. Dengan satu dorongan enteng, cukup bikin Hui Kong terjengkang dan merangkak-rangkak di tanah. Mulkanya si kepala gundul merah padam kena dipecundangi Kue In. Melihat Kue In demikian cepat bergerak, Hui Lang tidak berani sembarangan menerjang. Ia gunakan pukulan luakang dari jarak jauh, hingga angin keras menyambar Kue In dan bergoyang-goyang. Itulah tenaga luakang yang sangat tinggi, kalau tidak, tak bakal membuat tubuhnya Kue In bergoyang. Hui Lang terheran-heran melihat Kue In dapat menahan serangan luakangnya. Kembali ia menyerang, kali ini Kue In juga melancarkan angin pukulannya menyambuti serangan. Kedua tenaga tidak kelihatan bertemu. Boom! Suara keras terdengar dan Hui Long Hwesio tubuhnya mental setombak, sedang Kue In mundur satu langkah. Belum pernah Kue In mundur menangkis luakang lawan, kalau kali ini ia harus mundur satu langkah itu suatu bukti bahwa luakang si Hwesio bukan main dasyatnya. Hui Lang rasakan dadanya sesak dan muntah darah. Melihat saudaranya terjungkal, Hui Hang maju dan melancarkan serangan hebat. Hui Hang meskipun menurut teruntunan adalah adik dari Hui Long, tapi tenaga dalamnya lebih hebat dari Seng Kakak. Maka, untuk melayani lawan alat ini, Kue In harus berlaku cermat dan tidak sembarangan mengadu tenaga. Kedua jago itu bertempur seru. Hui Hang menang pengalaman dan berkelahi dengan tenang, sedang Kue In menang lincah dan gesit. Beberapa kali ia berada di belakang lawan, namun Hui Hang adalah benggolannya si Yau Lim Si Ye, tidak mudah ia diperdayakan si bocah. Hui Hang mendesak dan memaksa Kue In mengadu lewekang. Boom! Terdengar suara keras, debu dan pasir pada beterbangan tinggi dan angin badai bertiup sampai dua tombak, itulah akibat Kue In dan Hui Hang mengadu lewekangnya. Kue In kali ini mundur dua langkah dan merasakan darahnya bergolak seperti hendak keluar, tapi Kue In dapat menelan pula. Sebaliknya dengan Hui Hang, ia mental satu tombak. Meskipun ia dapat pertahankan dirinya tidak keroboh, ia toh memuntahkan darah hidup dan luka parah bagian dalamnya. Dalam keadaan masing-masing terluka, tampak Teg Hi Ye dengan dua kawannya dari Butong Pei muncul sambil ketawa-ketawa. Kue In dan dia mengeluh. Ia terlalu mengandalkan tenaga dalamnya yang biasa dapat mengalahkan kawanan Hou Shio dari Siau Lim Si Ye, maka ia harus menerima kepahitan, ia terluka di dalam. Coba barusan ia gunakan lewekang yang ia yakinkan dari It Sin Keng, lunak memukul lunak, dengan mudah ia mengalahkan Hui Lang dan kawan-kawannya, tak usah ia mesti mengalami luka parah tiada gunanya. Melihat Kue In pucat wajahnya, seperti terluka di dalam, Teg Hi Ye ketawa dan berkatai bocah, sebaiknya kau serahkan saja It Sin Keng, kami akan berlalu dan tidak akan mengganggu barang selembar bulumu. Kue In mendongkol. Lagi-lagi It Sin Keng yang luncur keluar dari mulutnya tokoh-tokoh persilatan. Ia sekarang mengakui kebenarannya Kim Wan Tauto yang mengatakan ia bakal mendapat kesulitan dan tidak tenteram hidupnya oleh karena It Sin Keng, kitab mujijat, itu. Orang tidak percaya bahwa ia tidak memiliki kitab itu, telah terbukti dari penyangkalannya tidak mau dipercaya oleh Hui Hang Hwas Hiyo yang demikian ramah tamah dan polos jujur kelihatannya. Aku sudah bilang, aku tidak memiliki kitab itu, apakah kau masih belum percaya berkata Kue In sambil memegangi dadanya yang sakit. Teg Hi Ye To Jin ketawa gelap-gelap. Bocah, kau boleh menyangkal seribu kali, siapa yang mau percaya kau bentaknya. Teg Hi Ye To Jin berani kelihatannya lantaran melihat Kue In sudah payah. Tokoh-tokoh persilatan itu mengenali wajah Kue In, yang sekarang sudah kembali pada aslinya, maka tidak heran, kapan melihat Kue In tidak hitam legam iagi seperti tempo hari diketemukan di goa ular. Mendeluh hatinya Kue In orang tidak mau percaya dengan pengakuannya. Habis sekarang kalian mau apa Kue In jadi nekat? Kau keluarkan kitab itu, atau tubuhmu akan remuk dihajar oleh kami berkata Teg Hi Ye dengan lagak yang jumawah sekali. Hektometer. Kalian boleh coba. Memangnya aku patung tidak bisa melawan kalian sahut Kue In. Hwi Long dan dua saudaranya Girang melihat kedatangannya kawanan imam dari Butong Pei. Mereka percaya akan berada di pihaknya, namun harus diragukan maksud baik mereka yang juga mengingini It Sin Keng dari ucap katanya tadi. Hwi Long dan kawan-kawan tidak berani menegur, pikirnya, paling baik bersih dulu Kue In. Kalau dari badan Kue In nanti didapatkan It Sin Keng baru didamaikan dengan Teg Hi Ye dan dua kawannya. Manakala mereka ngotot juga mau dapatkan It Sin Keng, yang semestinya adalah milik dari Siaulim Sia, mereka akan bertempur dengan kawanan imam dari Butong San itu. Mereka telah menggunakan luekangnya yang tinggi untuk menyembuhkan luka dalamnya, sementara Teg Hi Ye dan dua kawannya bertempur dengan Kue In. Teg Hi Ye To Jin yang menyaksikan kelemahan Kue In mengadu luekang, maka ia juga dengan dua kawannya telah memaksa Kue In untuk saling gempur luekang. Mereka tidak mengira bahwa Kue In mempunyai reserve luekang dari It Sin Keng. Teg Hi Ye To Jin merasakan gempuran luekangnya seperti ditolak balik oleh Kue In. Makin hebat ia menyerang makin hebat tenaga membalik dari Kue In. Teg Hi Ye To Jin tidak percaya akan keampuhannya tenaga dalam Kue In yang sudah menderita luka parah, maka ia ajak dua kawannya untuk bergabung tenaga dalamnya mengempur Kue In. Ini justru adalah kesalahan total dari Teg Hi Ye dan kawan-kawan. Coba mereka terus menggempur Kue In dengan tenaga dalamnya masing-masing, tanpa bergabung, pasti dengan perlahan-lahan Kue In akan kelelahan sendiri dan dengan mudah dirobohkan. Kini mereka bergabung, membuat tenaga dalam Kue In yang masih kuat telah menolak balik demikian, dasyat, hingga terdengar jeritan saling susul hingga Teg Hi Ye dengan dua kawannya terlempar sampai dua tombak dan jatuh duduk memuntahkan darah segar. Mereka tidak bisa bangun lagi, semuanya jatuh pingsan. Sementara itu Kue In kelihatan sudah sangat payah. Hui Long Hwasio menyeringai. Jite dan Samte, mari kita bergabung Lwakang dan menggempur si bocah, masa ia tidak terpental dan mati konyol mengajak Hui Long pada dua saudaranya. Hui Hang masih merasa kasihan pada Kue In, tapi untuk menolak ajakan Hui Long yang sudah disetujui oleh Hui Kong ia malu hati, maka terpaksa ia menurut. Gabungan Iwakang dari tiga tokoh Siaw Lim Siyie, bukan main hebatnya dan sungguh mengerikan sekali dipakai menggempur Kue In yang sudah kelewat payah tampaknya. Kue In girang mereka bergabung Lwakang, sebab kalan satu persatu mereka menggerembengi dirinya, pasti ia akan dikalahkan. Ia masih mempunyai persediaan tenaga dalamnya, untuk menahan gempurannya tiga tokoh kenamaan dari Siaw Lim Siyie. Anak baik, bagaimana? Apa kau mau keluarkan kitab itu atau tidak? Tegur Hui Hang yang merasa kasihan melihat Kue In sudah sangat payah. Tai Su, aku hormati kau, tapi kau ternyata tak menghormati aku. Kau juga tak percaya kalau aku tidak memiliki kitab yang kau maksudkan, sahut Kue In. Jiko, untuk apa bicara lagi dengannya, gempur saja sudah menyelak Hui Kong. Hui Lang juga menganjurkan Jitengnya jangan banyak cakap lagi, gempur saja Kue In yang dalam keadaan payah. Ia licik, pikirnya, kalau banyak omong nanti Kue In keburuk pulih kekuatannya dan berabi untuk menyatuhkannya. Hui Hang apa boleh buat? Hui Long maju di depan, Hui Hang kedua. Memegangi pinggang Hui Long dan Hui Kong memegangi pinggang Hui Hang, keduanya yang di belakang telah menyalurkan tenaga dalamnya bergabung dengan Luwakang Hui Long. Dapat dikira-kirakan bagaimana dasyatnya Luwakang gabungan dari tiga orang kuat dari Siau Lim Siai itu untuk dihadapkan pada Kue In yang sudah luka parah. Boom! Boom! Terdengar suara menggelenggar. Kedua kekuatan Luwakang beradu dengan dasyatnya. Tampak Kue In terpental melayang tubuhnya dua tombak dan tiga orang kuat dari Siau Lim Siai juga tidak untung, karena tiga-tiganya payah terpental sampai tiga tombak dan menggeletak dalam keadaan pingsan. Kue In juga sudah tidak sadarkan diri, tenaganya sudah habis dikuras oleh musuh-musuhnya. Keadaannya si bocah boyah dikatakan sudah mati, napasnya berjalan perlahan-lahan sekali, sungguh jiwanya sangat dikhawatirkan tidak dapat tertolong. Tiga jago dari Bu Tong Pei dan tiga orang kuat dari Siau Lim Siai telah terkapar dengan tidak sadarkan diri semuanya. Tidak jauh dari mereka, Kue In juga jatuh pingsan, tubuhnya tidak berkutik seperti juga sudah mati. Angin pegunungan sementara itu meniup santer, namun tidak menyadarkan mereka yang dalam pingsan. Mereka rupanya mendapat luka di dalam terlalu parah, hingga sekian lama tidak sadarkan diri. Perlahan-lahan hari pun menjelang sore, kemudian berubah gelap dan pada waktu itulah ada berkelebat bayangan keluar dari balik air terjun tadi. Gesit luar biasa bayangan itu, tubuhnya langsing ceking, akan tetapi dengan enteng sekali tampaknya ia meraih tubuhnya Kue In, buat kemudian dibawa melesat dan masuk ke dalam goa melewati air terjun. Siapa penghuni dalam goa di balik air terjun itu? Entah berapa lama Kue In tidak sadarkan diri, ketika mendusin ia dapatkan dirinya berbaring di atas pembaringan batu yang beralaskan kasur yang empuk dan mengendus bau wangi menusuk hidung jat. Ia celingukan mencari dari mana bau wangi itu keluar. Matanya yang tajam melihat hawa wangi itu keluar dari asap kayu yang dibakar tidak jauh dari pembaringan di atas mana ia rebahkan dirinya. Kayu apakah yang demikian wangi, entahlah. Kue In coba gerakan badannya, ternyata belum dapat bergerak. Seluruh badannya dirasakan sangat sakit, badannya nyesak seakan-akan pernapasannya macet kalau badannya bergerak. Ia tidak tahu, kenapa ia sekarang berada dalam ruangan itu. Perlahan-lahan ingatannya kumpul. Ia ingat ia telah bertarung dengan tiga huo shio dari siau lim siye dan tiga imam dari bu tongpei, dalam mana ia mengadul wekang terakhir dengan kawanan kepala gundul itu dan tubuhnya mental jauh. Sejak itu ia tidak ingat pula akan dirinya lagi. Tempat apakah di situ? Ia menanya pada dirinya sendiri, siapakah penghuninya? Apakah penghuni dari tempat itu yang telah menolong dirinya? Rupa-rupa pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Ia pusing memikirkannya. Ditambah pula dengan urusan englian dan weeh yang menganduk dalam pikirannya, membuat si bocah jadi linglung memikirkannya. Pada saat itulah tiba-tiba tirai yang memisahkan ruangan telah terbuka dan masuk seorang wanita cantik mendekati pembaringannya. Oh, kau sudah sadar anak kata wanita cantik itu dengan bersenyum manis. Kwein tidak menyahut, hanya mengawasi pada wajah orang. Usianya wanita itu dikira paling-paling juga tiga puluhan, namun wajahnya yang cantik mengingatkan Kwein kepada Enci Hyangnya, yang ia tidak tahu sekarang weeh yang ada di mana. Melihat Kwein dalam saja, wanita itu cenderungkan badannya dan mengulur tangannya yang lunak halus mengusap-usap jidatnya Kwein. Dengusan dari hidungnya wanita itu menyiarkan bawah wangian, yang membuat Kwein berdebar hatinya. Kau siapa enci tanya Kwein sementara ia menikmati elusan-elusan mesra dari tangan si cantik, yang mengingatkan ia kepada ibunya Lem Hemoli ketika pertama kali ia berjumpa dengan ibunya itu. Anak, kau jangan banyak bicara dahulu. Badanmu masih belum kuat, bila kau sudah pulih dua bagian saja tenagamu, akan ku perkenalkan siapa aku, sahut si cantik. Kau keliru, Enci, kata Kwein. Aku sekarang pun sudah sembuh, untuk apa mesti menunggu tempo demikian lama, terangkanlah siapa sebenarnya Enci. Wanita itu bersenyum manis, hingga Kwein terpesona. Anak, kau keliru memanggil aku Enci, kata wanita itu, seraya menarik sebuah bangku dan duduk di dekat Kwein. Tangannya kembali diulur, mengusap-nusap jidat dan pipinya Kwein dengan perasaan sayang. Kwein merasa heran nampak kelakuan si wanita cantik. Ia tidak kenal, baru saja untuk pertama kali ia melingat wanita itu, namun, kelihatannya ia sangat menyayangi dirinya seperti juga Lam Hai Moli terhadapnya. Untuk Lam Hai Moli ia tidak heran, sebab ia adalah ibunya sendiri. Tapi, wanita di depannya sekarang ini, demikian ramah dan menunjukkan kasih sayangnya, siapa gerangan si wanita cantik ini? Kwein anak nakal dan suka berkelakar, maka ia berkata lagi, Enci, kalau aku keliru memanggil Enci, bolahkah aku memanggil bibi? Wanita itu geleng kepala, wajahnya tetap bersenyum manis. Kwein menjadi heran, usianya wanita di depannya itu boleh dikata sebaya dengan ibunya, Lam Hai Moli, kenapa ia keliru kalau memanggil bibi padanya? Jadi, aku harus memanggil apa padamu? Tanya Kwein kepingin tahu. Popo, sahut si wanita cantik, seraya perdengarkan suara ketawa ngikitnya. Ah, Enci kau berkelakar saja padaku, kata Kwein melengak heran. Itu memang panggilan yang paling tepat anak, sebab kau adalah cucuku. Terbelalak matanya Kwein mendengar perkataan wanita itu. Enci, kau jangan bergurau, katakanlah, sebenarnya kau siapa? Siapa yang bergurau denganmu? Aku memang adalah kau punya Popo. Popo artinya nenek, jadi wanita itu adalah neneknya Kwein. Kwein termenung sejenak. Seingatnya belum pernah ia mendengar ayah dan ibunya mengatakan bahwa ia punya nenek. Mungkin ia tidak tahu, karena tinggal bersama-sama orang tuanya itu tidak lama, ia sudah balik ke Tonghangge. Tidak keburu ayah dan ibunya menceritakan bahwa mereka masih mempunyai orang tua. Melihat Kwein dalam saja, wanita itu berkata pula, Anak Tien, kau tahu siapa aku? Kwein tidak menyahut, hanya ia geleng-gelengkan kepalanya. Anak Tien, aku adalah Tio Leng San, ibunya Kwee Cugie. Kaget Kweein badannya bergerak hendak bangkit, tapi batal, karena seluruh tubuhnya dirasakan amat sakit. Ia terpaksa tidur pula. Apakah kau tidak keliru memperkenalkan dirimu Kweein masih belum mau percaya? Sebelum wanita itu menjawab, tiba-tiba tirai tadi bergoyang dan kembali masuk seseorang. Kali ini adalah seorang kakek kurus kering tapi gesit, dan matanya bersorot tajam sekali, menandakan lewekangnya si kakek sukar diukur. Wanita itu bangkit dari duduknya menyambut kakek tadi serta berkata, To'ako, anak-in tidak percaya kalau aku ini adalah neneknya. Laki-laki itu ketawa ngakak. Suaranya keras dan tajam masuk kuping, hingga Kweein kaget bukan main. Hebat lewekangnya ia membatin. Setelah ketawa orang itu menghampiri pembaringan Kweein dan berkata, Anak-in, kau adalah cucu kami, anaknya Kwee Cugie. Kweein masih belum percaya, Ia kata, kalau kau jadi yayaku, aku dapat percaya, tapi ini enci menjadi popoku, benar-benar aku tidak percaya. Tanda petik. Tio Leng San ketawa cekikikan, lagaknya masih seperti gadis sumur belasan saja. Justeru hal itu yang bikin Kweein tidak mau percaya. Anak-in, kata si kakek pula. Ia benar nenekmu. Kau tidak percaya lantaran kelihatannya ia masih sangat muda, tapi sebenarnya popomu sudah berumur 60 tahun lebih. Ia tampak masih demikian muda. Lantaran ia tempo hari kena makan buah ajaib yang membuat dirinya jadi awet muda. Menurut mestinya, keadaannya tidak lebih dari aku sekarang ini. Kweein berpikir. Ia ingat ibunya awet muda karena minum obat, ia ingat dirinya makan buah Jigoatko telah memiliki luakang hebat. Sekarang mendengar si kakek mengatakan neneknya makan buah awet muda, ia percaya, maka seketika itu juga matanya berkaca-kaca, hingga membuat dua orang tua itu menjadi kaget. Kiranya si kakek adalah Bian Chiang Kweeeng Chiang, ayahnya Kwee Chugie. Si tangan lunak, Bian Chiang, dengan istrinya Tio Leng San, waktu mudanya telah malang melintang dalam kalangan Kang Ong dengan julukan Hoa Isiang Siang Hiap, dua pendekar dari Hoa Isiang. Sepak teriangnya yang hebat menundukkan orang-orang jahat menolong si lemah sangat terkenal dan menjadi pujaan orang banyak. Belakangan mereka telah menghilang dengan tiba-tiba, tidak lagi terdengar kabar ceritanya, hingga orang menduga mereka meninggal dunia, namun sebenarnya mereka telah mengundurkan diri dari dunia ramai dan menyepi di lembah Tong Hangge. Mereka telah mendapat tempat dalam goa dibalik dirai air terjun, yang cocok sekali dengan selera mereka. Mereka ditemani oleh dua burung raksasa, ialah si Raja Wali Emas dengan istrinya, yang mereka rawat sejak kecil dan setelah besar mereka telah mengabdi kepada majikannya dengan sangat setia. Si Raja Wali Emas yang jinak pada Kwe Ein, adalah piaraannya Kwe Eeng Siang dan Tio Leng San. Mereka kasih burung Raja Walinya dipakai Kwe Ein oleh karena kebaikannya si bocah yang telah menolong jiwanya si Raja Wali ketika kena panah beracun dari Siau Chu Heng. Heng Siang suruh burung raksasanya membalas budi untuk kebaikannya orang dan si burung raksasa menurut perintah majikannya. Ketika Kwe Ein dan Eng Lian meninggalkan lembah, si burung raksasa juga sudah balik pada majikannya dan berkumpul dengan istrinya. Belakangan mendapat tahu bahwa Kwe Ein kembali, si Raja Wali juga telah disuruh oleh Heng Siang untuk melayani si bocah pula. Tadinya Eng Siang dan Leng San tidak kenali Kwe Ein adalah cucunya sendiri. Baru mereka kenali ketika Kwe Ein kembali dengan wajah aslinya yang mirip benar dengan Kwe Echugie, anaknya, maka tak ragu-ragu pula dua orang tua itu menganggap Kwe Ein adalah cucunya. Bian Chiang Kwe Eeng Siang pandai meramalkan perkara-perkara yang sudah dan bakal datang. Sudah banyak kali ia melihat Kwe Ein, namun ia tidak mau unjukkan diri dan mengundang Kwe Ein ke goanya, lantaran masih belum sampai temponya mereka ketemu muka. Adalah hari itu, di mana Kwe Ein bertempur seru dengan lawan-lawannya di muka goanya, adalah hari jodoh mereka bertemu satu dengan lain. Maka, melihat Kwe Ein terluka dengan lantas lengsan yang tidak sabaran keluar goa dan menolong cucunya. Anak In, kau kenapa menangis menanya Seng Nenek dengan penuh kasih sayang, seraya menyeka matanya Kwe Ein yang berlinang-linang air matu dengan tangannya. Popo, aku menangis bukan apa-apa. Aku menangis karena kegirangan ketemu dengan Popo dan I.A.I.A. Entahlah ayah dan ibuku bagaimana girangnya mereka kalau dapat jumpa dengan kalian dua orang tua, jawab Kwe Ein ketawa gembira. Kwe Eeng Siang kembali perdengarkan suara ketawa gelap-gelap. Ayahmu tentu mengira aku dan Popo-mu sudah meninggal dunia, sebab kami juga tidak memberitahukan kepadanya keabdamaian kami di sini, berkata Kwe Eeng Siang. Kenapa I.A.I.A. tidak memberitahukan ayah, kalian ada di sini tanya Kwe Ein heran. Anak In, manusia berkumpul dan berpisah sudah ditetapkan oleh takdir. Untuk sementara belum sampai pada temponya ayahmu boleh tahu aku dengan ibumu ada di sini. Sebab, manakala dipaksa bertemu, entah bagi aku dan nenekmu atau bagi ayahmu akan menemui malapetaka yang tidak enak. Inilah yang hendak aku cegah, Kwe Eeng Siang setelah berkata telah menghela nafas beberapa kali. Kwe Ein bingung, apa artinya yang dikatakan takdir oleh yayanya? Saya nenek tahu apa yang dipikirkan cucunya, maka ia berkata, Anak In, manakala kau sudah pulih kesehatanmu, nanti belajar ramalan pada yayamu. Untuk sekarang, kau jangan banyak tanya, kau harus menjaga dirimu dan memulihkan kesehatanmu kembali. Jangan banyak bergerak dulu, cucu In. Popo, sebenarnya sudah berapa lama aku berada di sini? Tanya Kwe Ein. Satu bulan kau terus-terusan pingsan, cucu. Terperanjat Kwe Ein mendengar dirinya sudah satu bulan terus-terusan pingsan. Cucu, kalau bukan aku dengan yayamu nekat menolong kau dari rengutan malaikat tel maut, rasanya sekarang tinggal namanya saja. Kembali Kwe Ein tergetar hatinya saking kaget, yaa yaa dan Popo, cucumu hanya membuat kalian susah saja, kata Kwe Ein dan matanya kembali berkaca-kaca menangis. Tio Leng San dan Kwe Eing Siwi bergiliran mesin hibur cucunya. Kwe Ein memang anak aneh, cepat sedih dan cepat gembira, maka dalam tempo singkat mendapat hiburan dari kedua orang tua itu, tampak ujahnya sudah bergembira pula. Pikirnya, sudah satu bulan aku dirawat oleh yayah dan Popo, entah bagaimana bingungnya Enci Lian dan bagaimana dengan nasibnya Enci Hyang. Aku harus lekas-lekas sembuh dan meninggalkan goa ini untuk menjenguk Enci Lian. Bersama Enci Lian, aku mencari Enci Hyang. Untuk berapa lama pula aku harus rebah kera begini dan sembuh dari sakitannya Kwe Ein pada Poponya. Tergantung dari kekuatan luakangmu. Yayamu dan aku akan membantu memberi pulih luakang padamu, pasti kau cepat sembuh, sahut Seng Nenek menghibur. Kwe Ein terdiam. Sementara Seng Nenek keluar, Kwe Ein merasakan tangannya dipegang oleh Kwe Eing Siang dan diperiksa nadinya. Tiba-tiba Kwe Eing merasakan ada aliran panasnya lusup masuk ke dalam tubuhnya dan dengan gesit menjelajahi jalan darahnya. Itulah luakang Kwe Eing Siang yang diam-diam disalurkan kepada tubuh cucunya. Kwe Eing merasakan nyaman sekali badannya dan tenaganya tambah kuat. Tio Leng San sebentar lagi sudah kembali dengan semangkok bubur yang masih panas. Melihat suaminya sedang menyalurkan luakangnya, ia juga lalu gulung tangan bajunya dan memegang tangan Kwe Eing yang sebelahnya pula. Segera Kwe Eing merasakan nyelusup hawa dingin. Dalam tubuhnya sekarang ia rasakan hawa panas dan dingin saling kejar membuka pembuluh-pembuluh darahnya. Kwe Eing sekarang ini tahu kalau luakang yayanya berhawa panas, sedang Seng Popo berhawa dingin. Yang dan Im, positif dan negatif, serem tak menyembuhkan lukanya. Kwe Eing rasakan enakan badannya dan napasnya juga tidak sesesak tadi ketika ia baru saja siuman dari pingsannya. Kedua orang tua itu girang nampak Kwe Eing bersenyum gembira. Kapan mereka menarik pulang tangannya, Kwe Eing Siang menanya bagaimana kau rasakan badanmu, cucuin. Enakan yayaya. Terima kasih atas pertolongan yayaya dan Popo. Aku percaya dalam tempo singkat luka parahku akan sembuh, berkata si bocah girang. Tio Leng San mengambil bubur tadi, sementara tubuhnya Kwe Eing telah diangkat bangun dan diduduki oleh Kwe Eing Siang. Dengan penuh kasih sayang Tio Leng San telah menyuapi Kwe Eing. Diam-diam Kwe Eing ketawa geli, kenapa ia yang terkenal dengan julukan Hek Bin Sintong boleh mengalami nasib yang demikian menyedihkan? Bab 23. Demikian, dengan pertolongan kakek dan neneknya, dibantu dengan tenaga dalam sendiri yang perlahan-lahan digunakan, Kwe Eing rasakan kesehatannya mulai pulih setelah melewatkan waktu dua minggu sejak ia siuman dari pingsannya. Kwe Eing Siang dan istrinya kegirangan nampak cucunya dapat ditolong. Hanya tenaganya masih belum pulih semua, Kwe Eing dapat menemani kakek dan neneknya Kongkou. Si bocah senang mendengar kakek dan neneknya menceritakan pengalamannya. Dalam mengobrol itu tiba-tiba Kwe Eing Siang kerutkan alisnya. Matanya menatap wajah cucunya dengan tidak berkedip. Ya ya, kau kenapa tanya Kwe Eing keheranan? Cucu In, di wajahmu kulihat ada cahaya kurang baik, sahut seng nengkong menghela nafas. Setelah kau keluar dari goa ini kau akan menemukan kejadian-kejadian yang mengejutkan, yang tidak pernah kau alami sebelumnya. Aku harap saja kau akan menghadapinya dengan hati tabah, anak, sebab semua itu sudah maunya Tian, Allah, kita manusia tidak bisa menjegahnya. Kwe Eing ketawa nyengir. Sebegitu jauh ia belum pernah mengalami kekagetan menghadapi urusan apa juga, maka ia ragu-ragu akan perkataan yayanya. Ya ya, pasti aku akan hadapi dengan hati tenang dan tabah kejadian-kejadian yang mengejutkan seperti yang ya ya maksudkan, sahut kwe Eing gagah. Bagus, itulah yang ya ya dan popomu harap, anak N. Namun, apa ya 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 dapat memberi sedikit keterangan perkara yang mengejutkan itu supaya cucumu dapat berjaga-jaga? Cucu Eing, itu adalah rahasia alam. Yayamu tak dapat memberi keterangan, hanya aku ingin menasehatkan kau harus tenang dan tabah menghadapi kegoncangan hati, sebab semua sudah maunya takdir. Inilah nasihat yayamu, harap cucu Eing perhatikan betul dalam perjalanan hidupmu. Kalau kau menemukan kesulitan apa-apa, ingatlah kepada nasihat yayamu ini dan hatimu akan menjadi tenang. Cucu Eing, kau harus ingat nasihat yayamu, poponya menimpali. Kwe Eing unjuk ketahuan jengirnya yang khas. Ya ya dan popo, terima kasih atas wajangan itu, pasti cucumu akan perhatikan betul, kwe Eing berjanji. Kedua orang tua itu merasa senang hatinya, di wajahnya menyungging senyuman. Selanjutnya kwe Eing menerima banyak nasihat dari mereka. Lua ekang kwe Eing yang semula satu dengan lain berlainan, ialah lua ekang yang ia dapatkan dari keyakinannya sendiri sejak keciwi dan lua ekang yang ia dapatkan dari itsin keng, dengan petunjuk-petunjuk kwe Eing siang dan istrinya, kini sudah dapat dipersatukan dan kwe Eing dapat menggunakannya. Dengan leluasa. Sungguh menggirangkan sekali hatinya si bocah, sebab lua ekang yang tergabung itu perlu untuknya kalau satu waktu ia harus menghadapi pula lawan-lawan berat dari siau lem siye dan butong pei. Cucu Eing, kata kwe Eing siang. Kepandayanmu sudah sangat tinggi. Untuk masa sekarang tidak ada tokoh-tokoh silat yang dapat mengalahkanmu, meskipun dengan beberapa orang mereka mengeroyok kau. Cuma saja, kepandayanmu yang tinggi itu kau jangan gunakan di jalan yang keliru, sebab ini sangat berbahaya dan tidak ada orang yang dapat menundukan kau. Ingatlah cucu Eing, kau harus menjadi orang baik-baik, membasmi kejahatan, menolong orang kesusahan. Betulkah kau mau berjanji, cucu? Cucu suka berjanji jawab kwe Eing kontan, tanpa pakai pikir-pikir pula. Kwe Eing siang dan Tio Lengsan ketawa mendengar jawaban seng cucu. Toat Beng Nia Di atas bukit pencabut nyawa, Toat Beng Nia, tampak dua orang sedang berlatih silat. Yang satu pemuda cakap tampan dan yang lainnya wanita setengah tua, ialah siang niang niang alias Tui Hun Lolo, si nenek pengejar roh. Kim Liong, pemuda itu, tampak mainkan silatnya dengan bagus sekali. Ternyata anak muda itu mendapat banyak kemajuan menjadi muridnya Tok Gan Hek Liong. Si naga hitam metu satu, yang mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Kini dengan munculnya Tui Hun Lolo dan mengajarkan kepandayan kepadanya, ilmu silat anak muda itu tambah hebat saja, diam-diam hatinya merasa girang. Pikirnya, tidak malu ia nanti ketemu lagi dengan Bu E Hyang, gadis yang menjadi pujaannya, sekalipun ia sudah tahu bahwa pengharapannya hanya hampa karena si gadis sudah ada yang punya. Ia masih mengharapkan jatuhnya seng rembulan, maka ia tidak dapat melupakan parasnya Bu E Hyang yang sangat menarik perhatiannya. Hanya Bu E Hyang yang dapat membuat hatinya bahagia. Ia membayangkan kebahagiaan hidupnya di kemudian hari dengan si Nona Kosen, ia yakin bahwa si Nona bakal dijodohnya. Melihat muridnya berlatih dengan istrinya demikian hebat kepandayannya, si Naga Hitam bersenyum-senyum girang. Pikirnya, dengan bantuan anak muda itu ia tidak takut ada musuh datang mengganggu ketenteraman hidupnya. Kepandayan Tok Gan Hek Leong dan Tui Hun Lolo dikombinasikan oleh si anak muda, membuat tiap-tiap pukulan Kim Leong menjadi sangat berbahaya, dan bikin siang niang niang kewalahan. Diam-diam ia memuji kepandayan Kim Leong. Anak muda ini bukan saja wajahnya yang cakep, juga kepandayan silatnya mungkin ia berlatih 2-3 bulan lagi si Naga Hitam dan aku sendiri dikalahkan olehnya. Tiba-tiba, sedang mereka berlatih sengit, Tok Gan Hek Leong bangkit dari duduknya dan menghampiri mereka. Stop! Stop dulu, aku mau bicara. Siang niang niang dan Kim Leong pada lompat mundur. Ada apa kau menyetop kami berlatih? To aku tanya siang niang niang. Aku mau menemui seseorang, aku akan pergi dulu dan sebentar malah mungkin aku kembali. Kalian teruskan saja berlatih, jawab si Naga Hitam. Kemudian sambil melambai-lambaikan tangannya yang dibalas oleh siang niang niang dan Kim Leong, si Naga Hitam telah meninggalkan murid dan istrinya. Dua orang itu, murid dan ibu guru, teruskan latihannya ketika si Naga Hitam sudah tidak kelihatan bayangannya. Banyak ibu guru itu telah memberi petunjuk-petunjuk kepada Kim Leong, hingga anak muda itu merasa berhutang budi pada subuh. Setelah merasa cukup berlatih, maka siang niang niang mengajak Kim Leong pulang. Dengan perasaan sangat gembira, anak muda itu mengiakan dan ikut ibu gurunya pulang. Sampai di rumah, Kim Leong tidak tinggal diam, ia memasak nasi dan menghangatkan hidangan yang sebentar sore akan dihidangkan kepada guru dan ibu gurunya. Repot Kim Leong dan ia benar-benar satu murid yang bisa bawa diri. Segala keperluan gurunya ia tidak lalai menyediakannya. Ini hal mana membuat Tok Gan Hek Leong sangat sayang kepada Kim Leong dan anak muda itu tahu bahwa gurunya sangat sayang padanya. Setelah beres dengan kerjanya, tampak Kim Leong duduk mengambil langin di seram di depan gubuknya menantikan pulangnya Seng Suhu. Tiba-tiba ia mendengar panggilah subuhnya, cepat ia masuk ke dalam dan melihat Seng ibu guru sedang rebahan di atas depan dengan pakaian istimewa, serba tipis, menggiurkan sekali. Apalagi di kalas Seng Suhu menggeliat-geliat menggerakkan pinggulnya dan menarik napas hingga dadanya bergerak, membuat Kim Leong yang baru pernah menyaksikan hal itu menjadi berdiri bengong. Leong Ji, kau kenapa berdiri bengong saja? Lekas kemari, aku mau bicara dengan kau berkata siang niang niang. Kim Leong datang menghampiri dengan dada bergebar. Leong Ji, kau duduk di situ Seng Suhu menyelahkan muridnya ambil tempat duduk di atas bangku yang tidak berjauhan letaknya dari depan di atas mana ia berbaring. Kim Leong menurut. Ia menanya, suhu memanggil aku ada urusan apa? Hihihi, siang niang niang ketawa genit. Kim Leong bingung melihat kelakuan Seng ibu guru. Leong Ji kata siang niang niang pula. Kau begini, cakap, apa tidak kesepian tidur sendirian? Seharusnya kau punya teman, supaya jangan kesepian tidur. Hihi, hai. Kim Leong tidak senang hatinya melihat Seng Suhu bo demikian genit dan mengeluarkan kata-kata yang melantur, tapi ia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimana putih dan halusnya kulit Seng Suhu bo dibalik bajunya yang serba tipis, membuat Kim Leong tergetar juga hatinya. Wajahnya Seng Suhu bo yang lesu dan matanya redup-redup seperti mengantuk, menggeirahkan sekali. Seberapa bisa Kim Leong tekan perasaannya yang bergejolak oleh karenanya? Leong Ji, kata Seng Suhu bo pula ketika melihat anak muda Iiu diam saja bagai patung dan matanya mengawasi kepada tubuhnya yang menggeirahkan. Asalkah suka menuruti kemauanku, akan kuturunkan semua kepandaianku padamu dan pasti kau akan menjagoi kalangan persilatan. Subo, aku biasanya menuruti kemauanku, habis aku harus menuruti apalagi tanya Kim Leong, seperti tolong mengartikan perkataannya Seng Ibu Guru. Bukannya itu yang aku maksudkan, aku mau kau menuruti kemauanku sekarang. Aku harus bagaimana menuruti kemauan Subo? Jengkel hatinya si wanita genit mendengar jawaban si murid yang ketolol-tololan. Kau mari dekat sini duduknya kata Seng Niang Niang, seraya tangannya diulur dan menarik tangan Kim Leong, hingga si pemuda terjerumuk dan jatuh memeluk tubuh yang empuk menggiurkan itu. Seng Niang Niang merangkul kencang. Leong Ji, masa kau tak mengerti akan kemauanku? Oh, Leong Ji, keluhnya lirih. Subo, jangan, jangan begini, nanti Suhu pulang. Subo lepaskan aku, kata Kim Leong seraya berontak dari pelukan si wanita genit. Bau harum yang menusuk hidung dari tubuh yang menggeirahkan itu, serta tangannya Seng Niang Niang yang nakal menjamah-jamah bagian yang membangunkan nafsu, membuat Kim Leong jadi bimbang hatinya. Anak Tolol, kenapa harus melewatkan saat yang baik kata si genit, seraya mencium mulutnya Kim Leong, dan seketika itu gugur lahimannya Kim Leong, si jejaka tampan. Ia balas memeluk dan mencium Seng Niang Niang tangannya menjamah ke bawah. Gemetar Kim Leong merasa bendanya dijamah dan dipakai main. Leong Ji, subomu akan bikin kau merasakan hidup bahagia. Subo, jangan Kim Leong melarang dengan suara lemah, ketika si glenit menarik tali kolor celananya. Leong Ji, kau tahu bahwa, kata Seng Niang Niang, tidak menghiraukan ratapan si pemuda yang mulai menyesal atas perbuatannya. Bagus tiba-tiba terdengar suara lantang membentak. Dua mau usia itu kaget bukan main. Kim Leong lompat menjauhkan diri dari Seng Niang Niang sambil mengikatkan tali celananya, sedang si wanita genit yang baru meloloskan pakaian bawahnya, juga melejit gesit sekali dan tahu-tahu sudah ada di depan orang yang mendengus tadi. Sambil merapikan pakaiannya, Seng Niang Niang mencaci maki orang itu, yang ternyata tiada lain adalah si Meliang. Su Heng, kau benar-benar kurang ajar, berani kau melarang kesenanganku? Siaw Sumo Ai, kau jangan memikirkan sekarang saja, kau harus ingat juga yang sudah-sudah. Bukankah kau sudah berjanji, hanya kami berdua saja yang memiliki dirimu? Persetan sama janjiku itu. Su Heng, lekas kau pergi. Sim Liang tahu kelemahannya Tui Hun Lolo. Maka ketika dibentak, ia bukannya pergi, sebaliknya telah merangkul wanita genit itu dan menghujani dengan ciuman, kemudian meraih tubuhnya Seng adik kecil dalam perguruan itu, dibawa masuk ke kamarnya Tok Gan Hek Leong. Kim Leong berdiri bengong menyaksikan kejadian itu. Ia hanya mendengar Seng Niang Niang berkata, Su Heng, lepaskan aku. Tanda petik. Sedang ia memikirkan apa yang terjadi dalam kamar suhunya, tiba-tiba terdengar suara kerat dan lengan Kim Leong yang kanan telah tertabas kutung. Kaget bukan main si anak muda tiba-tiba ada orang yang menabas kutung lengannya. Darah membanjir keluar dari lengannya, hingga membuat badannya lemas. Ia coba putar tubuhnya menghadapi orang yang membokong tadi. Orang itu tiada lain adalah Sim Leng yang ketawa nyengir kepadanya. Bukan main marahnya Kim Leong, ia sembat pedangnya dan menyerang Sim Leng dengan kalap, tapi ia tidak bisa berbuat banyak, lantaran menggunakan tangan kiri dan tenaganya keburu lemah oleh banyaknya darah yang mengucur dari lenganja. Akhirnya ia kena dirobohkan. Hahaha Sim Leng tertawa gelak-gelak. Si kakek tidak mau membunuh si anak muda, sebaliknya, ia telah corat-coret wajahnya Kim Leong yang cakap dengan senjata tajamnya. Sebentar saja wajah yang tampan itu sudah rusak digores pergi datang dan mengeluarkan banyak darah. Kim Leong sementara itu sudah jatuh pingsan disiksa demikian kejam. Setelah puas merusak muka orang, Sim Leng bangkit dari jongkoknya dan ketawa gembira. Kemudian ia teriaki kakaknya, Toh aku, belum selesai? Berbareng dengan itu tampak Sim Leng keluar dari kamar dan menghampiri adiknya. Sute, lekas kau masuk, jangan sampai ia keburu keluar kata Sim Leng. Su Heng, kau lemparkan anak haram ini ke bawah jurang, supaya niang niang tidak mencarinya pula pesan Sim Leng, sementara itu sudah mencelat ke pintu kamar. Ia lihat siau sumuainya sedang merapikan pakaiannya dengan rambut masih kusut. Sim Leng meluap napsunya, ia merangkul siau sumuainya dan direbahkan pula di atas pembaringan, Seraya bertubi-tubi menciumi dan tangannya menggerayangi tubuh orang dengan tidak merasa puas. Ji Su Heng, aku sudah lemas, kata siang niang niang seraya menyingkirkan tangannya Sim Leng yang dengan kasar meloloskan pakaian seng siau sumuai. Siau sumuai, apakah kau mau bikin ji suhengmu penasaran sahut Sim Leng dan dengan beringas menerkam adik kecil seperguruannya? Hihihi, terdengar suara siang niang niang tertawa genit. Sementara dua manusia itu bekerja di dalam kamar, Sim Leng bekerja untuk memindahkan tubuhnya Kim Leng yang sedang pingsan. Dengan kejam ia melemparkan pemuda itu ke dalam jurang yang curam. Pikirnya, kalau si pemuda tidak mati sekaligus, disambut batu-batu tajam di bawah jurang itu, sedikitnya ia akan mati dimakan beburonan hutan. Puas hatinya si kakek. Setelah merapikan pakaiannya, ia kembali ke rumah, di mana ia lihat Sim Leng barusan saja keluar dari kamar, disusul oleh siang niang niang yang rambutnya masih kusut. Ia tetap dalam pakaian tipisnya yang menggiurkan, wajahnya cuma sangat lesih, rupanya barusan obral tenaganya melawan dua musuh berat. Sambil ketawa-ketawa ia ambil tempat duduk di dipan, segera kedua suhengnya duduk di kedua sampingnya. Ia diapit, begitulah memang kerjanya dua saudara sisim itu untuk merayu siau sumoinya. Bergilir mereka. Memeluki tubuh seng adik seperguruan dan menjamah bagian-bagian yang mengelikan, sehingga seng siau sumoai ketawa cekikikan genit sekali. Ia sama sekali tidak memikirkan Kim Leng, setelah ada dua orang itu yang menggantikannya bersenang-senang. Dalam keadaan gembira demikian, tiba-tiba mereka dibikin terkejut mendengar suara ketawa terbahak-bahak di pintu. Hahaha demikian orang itu ketawa. Aku kira siapa, tidak taunya Toa dan Jisuhengnya yang sedang mengembirakan adik seperguruannya. Sungguh mesum kelakuan kalian. Niang-niang, aku benci kau melupakan aku. Lekas kau juga keluar. Itulah Tok Gan Hek Liong yang datang. Ia barusan saja pulang. Mendengar ada orang yang bercakap-cakap dalam rumahnya, ia mengira Kim Liong muridnya, tidak taunya setelah ia mengintip, ia kenali si meliang dan adiknya yang sedang merayu siang niang-niang yang genit dan cekikikan ketawa. Marah bukan meniatat kala itu. Segera ia perdengarkan ketawanya, disusul oleh caci makinya tadi. Mereka kelihatan tidak takut diusir oleh Tok Gan Hek Liong, malah bangkit dari duduknya pun tidak. Mereka bertiga masih merapatkan diri dengan acuh-ta'acuh mengawasi pada si naga hitam yang sedang marah. Siang niang-niang kerutkan alisnya yang lemtik mendengar dirinya diusir oleh Tok Gan Hek Liong. Melihat perubahan wajahnya Seng adik seperguruan, dua kakek itu girang, sebab menurut kebiasaan, asal si genit mengerutkan alisnya ia marah dan belum sudah kalau belum melampiaskan amarahnya. Kalian tulibentak Tok Gan Hek Liong. Lekas kalian keluar dari rumahku, jangan sampai aku marah dan berlaku tidak memandang kawan. HMM. Memandang kawan, memangnya kami ini adalah kawanmu jengek simleng. Liong Ji, Liong Jiye. Di mana kau berada teriak si naga hitam, meneriaki muridnya dan hendak menegurnya sudah memberikan kesempatan orang main gila dalam gubuknya. Tapi orang yang diteriaki tidak perdengarkan jawaban apa-apa. Kau berteriak setinggi langit, muridmu tak akan muncul. Ia sekarang sudah dimakan binatang buas di bawah jurang kata si meliang. Kau membunuh muridku mentak si naga hitam. Kalau benar, kau mau apa jawab si meliang berani. Si naga hitam marah bukan main, lantas ia cabut goloknya dan meneriang pada tiga orang yang sedang enak-enak saja duduk. Baharu ketika serangan mengancam, ketiga orang itu pencarkan diri dan masing-masing mengeluarkan senjata. Siang niang niang gunakan padang, sedang si meliang dan adiknya menggunakan golok sebagai genggamannya. Niang niang, kau perempuan lacur, bagaimana juga perbuatanmu tidak berubah menjadi baik-baik. Kau berjanji akan melupakan pada Toa dan Jisuhengmu, sekarang buktinya apa? Hehehe, kau mencaci aku? Dirimu sendiri macam apa niang niang balas memaki. Si naga hitam naik pitam, mana dapat dikendalikan amarahnya. Segera ia ulangi serangannya pada si meliang. Si meliang yang menalangi menangkis, si meliang membarengi dan akhirnya mereka bertempur seru. Si naga hitam mainkan goloknya dengan hebat sekali. Dikeroyok oleh tiga orang lawan yang kepandainya masing-masing bukannya rendah. Siang niang niang, si glenit waktu itu sama sekali tidak ingat lagi akan cintanya si naga hitam, ia mencecar dengan serangan-serangan yang mematikan. Terang si naga hitam bukan tandingan mereka bertiga. Lagi beberapa jurus berjalan, segera kelihatan si naga hitam sudah mandi keringat dan main mundur saja diserang lawannya. Kena tiba-tiba si meliang berteriak, menyusul si naga hitam roboh terkulai, rusuknya kena ditusuk dengan goloknya si meliang. Si meliang tidak mau kasih hati lawannya, sebab seketika itu juga ia telah kerjakan goloknya membabat leher orang. Siang niang niang memejamkan matanya merasa ngeri atas kematiannya si naga hitam yang pernah memberi kesenangan kepadanya. Sebelum ia dapat berpikir apa-apa, tiba-tiba kedua tangannya ditarik oleh si meliang dan si meleng. Tubuhnya seperti melai yang dibawa terbang oleh dua kakek itu. Kim leong sementara itu yang dilemparkan ke dalam jurang ternyata tidak mati. Cabang-cabang dari pohon-pohon yang menolong menahan meluncurnya tubuh si anak muda dan ketika sampai di bawah ia hanya pingsan, memang ketika ia dilemparkan sudah pingsan. Berapa lama anak muda itu tak sadarkan diri, tahu-tahu ketika si mania tertidur di atas sebuah balai-balai. Tidak jauh darinya ada duduk seorang tua yang tengah menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian orang tua itu bangkit dari duduknya dan menghampiri Kim leong. Oh, kau sudah siuman berkata orang tua itu girang. Kim leong manggutkan kepalanya. Ia hendak bangkit dari rebahnya, tapi tidak bisa, sebab seluruh badannya dirasakan sangat sakit, lebih-lebih luka di lengannya yang dikutungi si meleng terasa sakit sekali kalau ia geraki. Kau senasib denganku, anak muda, kata orang tua itu lagi. Lihat, tanganku juga kutung sebelah seraya ia gulung tangan bajunya yang sebelah kanan, ternyata tangannya orang tua itu memang kutung sampai sikutnya. Bedanya tidak seberapa, Kim leong terkutung di sebelah atas sedikit dari sikutnya. Kini leong bersenyum getir melihat orang tua itu memperlihatkan tangannya yang buntung. Ia menyahut, memang kita satu nasib. Mengapa lopek pun bisa buntung tangannya? Tentu ada orang jahat yang telah menganiaya lopek. Orang tua itu menghela nafas, tidak menjawab. Anak muda siapa namamu? Ia menanya pada Kim leong sesaat kemudian. Aku sinta nama Kim leong, sahut si anak muda. Bagaimana kau bisa jatuh ke dalam jurang? Aku dilemparkan orang jahat. Kejam, memang orang jahat sangat kejam. Kembali orang tua itu memperdengarkan helaan nafas. Jadi lopek yang menolong aku membawa kesini tanya Kim leong. Kau menebak separuhnya, anak muda. Apa maksudmu dengan perkataan menebak separuhnya? Orang lain yang membawa kau sampai depan rumah dan aku yang membawa masuk. Kim leong nyengir ketawa, karena nyengir ia rasakan wajahnya nyeri bekas digores pergi datang oleh senjatanya simleng. Kim leong gemas pada si kakek yang merusak wajahnya yang tampan. Dalam omong-omong lebih jauh, Kim leong kaget orang tua itu mengaku bahwa ia bernama Oeyepek. Ia lantas saja menanya. Lopek tentu adalah Ceng Ie Sian Seng Oeyepek, bukan? Kau tentu kenalan dari guruku Tok Gan Hek Liyong Lau Kin, bukan? Ha! Gurumu Tok Gan Hek Liyong Lau Kin menanya orang tua itu kaget. Ya guruku adalah sahabat atau saudara angkat dari lopek. Orang tua itu menghela nafas panjang. Anak muda, kau tahu hanya kulitnya saja, persahabatanku dengan si naga hitam. Memang tadinya aku mengira ia adalah orang baik, maka aku sudah tolong ia dan menurunkan juga sedikit kepandayan silatku, tapi belakangan aku dapat kenyataan ia adalah seorang boceng dan telah mencelakakan aku sampai aku tidak berani muncul lagi di kalangan Kong Oe. Ia sangat jahat, ah, aku tak dapat melukiskan kejahatannya itu. Kim leong terbelalak matanya mendengar perkataan Oeyepek. Ia memang ada mencurigai keadaan sang guru yang sebenarnya. Sekarang dengan tidak disangka-sangka ia dapat mendengar dari Oeyepek, seorang yang pernah menolong gurunya dan memberi pelajaran silat yang berarti. Ingin ia menanyakan hal itu lebih jauh, tapi ia tidak berani melihat Oeyepek seperti berduka kelihatannya. Demikian dia dengan pertolongan Oeyepek kira-kira semiyugu lamanya Kim leong sudah sembuh dari luka-lukanya dan Muyeipa sang ngomong dengan cuan rumah. Kepada Kim leong ia menuturkan perhubungannya dengan Tok Gan Hek Leong. Ketika Oeyepek sudah menolong Laukin dari ancaman dua saudara Sisim, ia ajak Laukin tinggal bersama-sama. Dalam rumah, Oeyepek hanya tinggal berdua dengan istrinya yang bernama Cheng Lian, dengan Laukin jadi mereka tinggal bertiga. Cheng Lian tidak bisa silat dan perlakukan Laukin seperti saudara sendiri. Dengan sungguh-sungguh Oeyepek telah memberi pelajaran silat pada Laukin, sehingga ia mahir dan boleh diadukan dengan jago silat lain. Perhubungan mereka makin akrab. Ketika istrinya Cheng Lian melahirkan, Laukin memberi selamat pada Oeyepek dan mendoakan anaknya lelaki nantinya akan menuruni kepandaian Seng Ayah menjadi jago dalam kalangan persilatan. Oeyepek girang mendapat pemberian selamat itu. Belakangan Laukin dengan mengandalkan kepandainya telah melakukan pekerjaan kurang baik, ialah melakukan pemegalan. Lantaran kepandainya tidak rendah, maka saban kali pekerjaannya berhasil dan membagi hasilnya kepada istrinya. Oeyepek tidak senang dengan barang tak halal itu, maka ia suka tegur istrinya dan larang Seng istri menerima hadiah dari Laukin yang didapat dari jalan jahat. Tapi Cheng Lian tidak guberi selarangan Seng suami, ia tetap masih menerima hadiah-hadiah yang berharga dari Laukin. Malah Seng istri telah menyindir kepadanya, kau bisa mengatakan orang melakukan kejahatan, apakah sendiri melakukan kebaikan? Apa hasilnya kau melakukan kebaikan? Mendingan melakukan kejahatan seperti Laukin, sudah terang mendapat banyak hasil dan dapat membuat istri senang. Oeyepek marah dijengeki istrinya, tapi ia sangat sayang pada Seng istri, maka amarahnya itu ia telan saja dan sejak itu ia tidak mau mengatakan apa-apa lagi kalau Seng istri menerima hadiah dari Laukin. Berselang hampir dua tahun lahirnya anak yang pertama, kembali Cheng Lian telah melahirkan anak, kali ini adalah anak perempuan. Girang bukan main Oeyepek mendapat hadiah anak yang kedua itu. Tadinya, sudah berjalan lima tahun ia menikah dengan istrinya, tidak dikuruniakan anak, sekarang saling susul ia mendapat anak, sungguh hatinya sangat girang. Lahirlah anak kedua, Oeyepek, lihat, Laukin telah memberi hadiah yang lebih hebat dari anaknya yang pertama. Istri Oeyepek kegirangan dan membanggakan pemberian itu di depan Seng suami yang dikatakan tidak punya kemampuan untuk membuat senang istrinya. Sampai sebegitu jauh Laukin masih terus menumpang di rumah Nja Oeyepek. Ia sebenarnya sudah kaya dengan hasil membegalnya, tapi ia belum mau berlalu dari rumahnya si orang si Oeye, entahlah apa sebabnya. Oeyepek tidak mengatakan apa-apa, malah ia senang Laukin menumpang terus di rumahnya, karena ada orang yang lihat-lihat istri dan anak-anaknya mana kala ia dalam berpergian meninggalkan rumah sampai dua-tiga malam tidak pulang. Ia percaya Laukin, yang menjadi separuh murid darinya, melindungi rumah tangganya dengan sungguh hati. Pada suatu hari ia melihat Laukin tidak pulang. Ditunggu dua-tiga hari, belum juga sahabat itu pulang, hal mana membuat hatinya heran dan khawatir. Lebih-lebih istrinya telah menangis dan menyuruh Oeyepek mencarinya. Oeyepek lain membuat penyelidikan, ternyata Laukin telah kena dijebak oleh kawanan berandal dari Coasan, Gunung Ular, yang dikepalai oleh tiga kepala berandal yang bernama Tengsan, Tenggoat dan Khao San. Oeyepek lain ceritakan hal ini kepada istrinya. Cenglian menangis sesenggukan. Ia berkata, Engkolau dengankah sudah mengangkat saudara, susah senang sama-sama, kenapa kau tega membiarkan adikmu ditahan oleh kawanan berandal? Sungguh kau tidak berguna menjadi manusia, apabila kau tidak menolong Engkolau. Lekas cari daya untuk melepaskan kepadanya. Oeyepek yang menyayangi istrinya, terang hatinya tergerak oleh kata-kata seng istri. Ia menyahut, baiklah, kau jangan menangis, aku nanti cari daya untuk tolong Lau Hyante. Aku nanti cari kawan untuk membantu aku. Cenglian girang hatinya. Ia ketawa mendengar perkataan seng suami. Kau adalah saudara yang setia. Maka, kapan Engkolau sudah dibebaskan, pasti ia akan sangat berterima kasih kepadamu. Ia adalah orang baik, lekas kau menolonginya. Ceng Ie Sian Seng lantas mencari kawan untuk menyatroni kawanan berandal dari Coa San. Ia sendiri pergi kurang mantap hatinya, karena ia dengar kawanan. Berandal itu kini berjumlah besar. Tiga kepalanya juga bukan rendah kepandainya. Beberapa kawannya Oeyepek tidak bersedia untuk pergi ke sana. Mereka jerih dengan keangkerannya Coa San maka Ceng Ie Sian Seng hanya diantar oleh kawan akrabnya saja yang bernama Leng Tong. Ia menyatroni Coa San dengan berani ia menemui Teng San dan dua saudaranya. Saudara-saudara datang kemari ada urusan apa tanya Teng San ketika mereka berhadapan. Kedatangan kami adalah tentang urusan Lau Kin yang saudara sudah tahan beberapa hari di sini. Aku harap dengan mengingat pada persahabatan dalam kalangan Keng O, saudara suka melepaskan saudara Lau itu. Teng San kerutkan kening nyala menyahut, Lau Kin si begal tunggal itu sangat kurang ajar, berani beroperasi di wilayah kami, makanya kami tangkap untuk dikasih hajaran. Bicara soal lain aku mau menemani saudara, tapi bicara soal Lau Kin, sebaiknya kita hentikan sampai di sini saja. O, Iye Pek ketawa gelak-gelak. Saudara Teng, kau terlalu memandang rendah pada Ceng Ie Sian Seng. Dengan sikapmu ini apakah aku tak dapat jalan lain untuk memerdekakan saudaraku itu? Kau jangan terlalu memandang rendah padaku. Teng San kaget juga O, Iye Pek menyebutkan gelarannya. Memang Teng San dan dua sandarannya sudah dengar perihal munculnya seorang muda yang lihai dan memakai julukan Ceng Ie Sian Seng, cuwon berbaju hijau. Tapi, sebagai kepala berandal, ia harus membawa keangkuhannya dan dapat menyembunyikan perasaan kedernya, Maka ia pun tertawa gelak-gelak dan berkata, Hahaha, aku kira siapa yang datang, tidak tahunya Ceng Ie Sian Seng? Bagus. Suatu pertemuan yang kebetulan sekali. Memang sudah lama aku ingin belajar kenal dengan Ceng Ie Sian Seng. Sekarang juga kau belajar kenal dengan Ceng Ie Sian Seng bentak O, Iye Pek. Seret. Berbareng O, Iye Pek, menghunus pedannya, diikuti oleh kawannya Leng Tong. Hahaha, Ceng Ie Sian Seng mau unjuk kegagahannya mengejek Teng San Teng Goat dan KHO San juga sudah siap dengan senjata goloknya. Teng San sendiri menggunakan sepasang senjata bercagak tiga yang tengahnya panjang. Dalam ruangan rapat yang luas lebar itu mereka berhadapan. Toa Cechu, tiba-tiba Leng Tong berkata, urusan ini sebaiknya kita selesaikan dengan jalan damai saja, kita tak usah bermusuhan. Maksud saudara Leng bagaimana dibereskannya? Tanya Teng San aku maksudkan, kalau Cechu merasa dirugikan dengan perbuatannya Lau Kin, nanti Lau Kin yang mengganti kerugian itu, asal Cechu sudah mebebaskan ia dari Tahanan. Dengan begitu kita damai dan tak perlu mengugerakan senjata. Maksud saudara Leng memang baik, tapi kerugian yang disebabkan operasi Lau Kin itu di tempat yang termasuk wilayah kami adalah sangat besar, care bagaimana ia dapat menggantinya. Oleh sebab itu, tidak ada jalan untuk berdamai, mari kita selesaikan dengan senjata saja, supaya mendapat keputusan. Kalau kami kalah, dengan senang kami akan memerdekakan dirinya Lau Kin, tapi kalau sebaliknya, kalian lekas enyah dari sini dan jangan datang pula, baik urusan apa saja. Panas hatinya O.I.Y.P. mendengar perkataan Teng San apakah kau kita aku takut denganmu bentaknya nyaring? Apakah kau kira Toa Cechu dari Coasan takut denganmu balas mementak Teng San Toa Cechu artinya kepala berandal ke satu? Pertengkaran mulut itu segera disusul dengan pertarungan senjata. O.I.P. gesit dan lincah majukan pedangnya, sebaliknya Teng San gagah sekali mainkan sepasang heknya. Ternyata mereka adalah tandingan yang setimpal, seakan-akan dua hari mau yang tengah berkelahi hebat. Namun berkat latihan yang sungguh-sungguh dan bisa merawat diri, tampak O.I.Y.P. lebih unggul dari lawannya yang Alpa berlatih dan banyak pelesiran dengan perempuan. Demikian, dengan perlahan-lahan Teng San telah keteter oleh lawannya. Melihat saudara tuanya terdesak, Teng Goat dan K.H.O. San sudah siap sedia untuk datang membantu. Di lain pihak Leng Tong juga tidak tinggal diam, ia pasang metu untuk bokongan dari kawan-kawannya Teng San pertandingan setelah berjalan 20 jurus, tegas sekali bahwa Teng San sudah kedesak betul-betul oleh lawannya. Segera ia kasih tanda supaya dua saudara Nfa turun tangan membantu. Teng Goat dan K.H.O. San lantas menyerbu mengeroyok O.I.P. Namun Leng Tong juga sudah menyerbu membantu kawannya. Dengan begitu pertarungan suara senjata beradu berkali-kali ramai sekali. Ternyata Leng Tong kepandainya tidak di bawah O.I.P. Maka pertemparan dua lawan tiga menjadi berimbang. Kawanan beradal berkelahi dengan tekat hendak melakukan pembunuhan sebaliknya O.I.P. Dan Leng Tong hanya bermaksud memenangkan pertandingan untuk mendapat kemerdekaan Lau Kiu yang ditahan oleh mereka. Tampak serangan-serangan dari Teng San dengan kawan-kawannya sangat ganas dan mematikan. Untung O.I.P. dan Leng Tong berkepandain tinggi dan dapat melayani dengan bagus. Meskipun kawanan beradal merangsek seru dan dekat, namun mereka tak dapat berbuat banyak menghadapi perlawanan yang gigih dari O.I.P. Dan kawannya, akhirnya O.I.P. mengeluarkan tipuan serangannya yang paling diandalkan ialah Y.U.K.S.I.E. atau hujan perintis di lembah sunyi. Pedangnya berkelebatan menyilaukan pandangan, tahu-tahu sepasang Hek Teng San dan goloknya Teng Goat Kena. Dijatuhkan dengan sontekan pedang pada pergelangan tangan. Leng Tong di lain pihak juga sudah memenangkan pertandingannya dengan membuat goloknya K.H.O.San terlepas dari cekalannya. Mereka hanya mendapat luka sedikit saja pada pergelangan tangannya, tapi nyata mereka telah dilucuti senjatanya dan dikalahkan dengan mutlak oleh O.I.P. dan Leng Tong. Meskipun sudah memenangkan pertandingan dengan bagus sekali, O.I.P. tidak menjadi sombong dan menekan lawannya yang sudah kalah, sebaliknya dengan manis budi ia berkata, pertandingan sudah selesai, harap sekalian Ce Chu suka memenuhi janji. Teng San dan dua kawannya mengerti bahwa O.I.P. minta Lau Kin dikeluarkan. Berat sebenarnya mereka memerdekakan Lau Kin, karena begal tunggal itu kepandainya tinggi dan sering-sering merugikan mereka. Tapi, oleh karena mereka sudah berjanji, apa boleh buat, Teng San perintah orangnya untuk mengeluarkan Lau Kin dari tahanannya. Sementara menanti munculnya Lau Kin, O.I.P. dan Leng Tong dijamu oleh Teng San untuk mengikat persahabatan. Dua jago pedang itu tidak keberatan, lantaran itu perjamuan menjadi gembira jalannya. Ketika Lau Kin muncul, ia juga diajak makan-makan sekalian. Girang hatinya Lau Kin telah mendapat pertolongan dari O.I.P.K. O.I.P. To'ako, sungguh berat aku menerima budimu yang sudah menolong diriku, semoga budimu ini mendapat balasan yang setimpal dalam hidupmu berkata Lau Kin. Lalu kepada Leng Tong ia berkata, Leng Heng, kau juga telah membantu aku mendapat kemerdekaan pula, sungguh budimu sangat besar. Semoga aku si orang Shilau dapat membalasnya. Lau Heng, kau jangan berkata begitu, sahut Leng Tong. Kita adalah orang sendiri, kau dapat kesusahan, dengan senang aku bantu, sebaliknya, kalau aku mendapat kesusahan, apakah kau senang tinggal peluk tangan? Lau Kin ketawa gelak-gelak mendengar jawabannya Seng kawan. Urusan yang utama sudah selesai, maka O.I.P.K. dan kawan-kawannya mohon diri pada Teng San dan saudara-saudaranya. Ketika mereka berpisahan, Teng San memesan pada Lau Kin, Lau Heng, apa yang kau alami beberapa hari dalam tahanan sebagai pelajaran, aku harap selanjutnya kau tidak melanggar wilayah kami lagi, untuk mencegah timbulannya bentrokan di antara kita, sukakah kau berjanji? Lau Kin tidak menyahut, ia hanya ketawa nyengir. Mendeluh hatinya Teng San ia mengerti ketawa nyengirnya Lau Kin. Dan pertanda bahwa perkataannya tadi tidak diacuhkan dan Lau Kin kembali nanti akan melanggar wilayahnya untuk mencari hasil. Meskipun gusar dan gemas pada si orang Shilau, kepala berandal itu tak dapat berbuat apa-apa, kecuali menarik napas panjang. Ketika O.I.P.K. dan kawan-kawan kembali di rumah, disambut oleh Ceng Lian dengan ketawa-ketawa girang. Ia mengaturkan selamat kepada Lau Kin yang sudah keluar dari tahanan kawanan berandal, ia memuji O.I.P.K., suaminya, yang dengan sungguh-sungguh membantu kawan dan kepada Leng Tong, nyonya O.I.P.K. juga tidak lupa mengaturkan terima kasih atas bantuannya. Leng Tong heran. Ia tidak mengerti akan sikap Ceng Lian yang repot mengucapkan terima kasih atas kebebasannya Lau Kin, sedang ia dengan Lau Kin hanya teman serumah saja. Seharusnya yang repot mengucapkan terima kasih adalah Lau Kin, bukannya ia, Ceng Lian, hal mana membuat Leng Tong jadi buat pikiran atas sikap Ceng Lian itu. O.I.P.K. sendiri tidak perhatikan sikap istrinya yang mencurigakan Leng Tong. Ia malah memuji Seng istri sangat memperhatikan kawan, suatu pribadi yang luhur. Ceng I.S. Yan Seng memang sangat mencintai istrinya, segala gerak-geriknya dianggap benar saja. Tidak heran kalau belakangan ia mendapat kisikan hal istrinya dari Leng Tong telah membuatnya melengek dan tidak percaya. Toh aku, aku bukannya hendak meretakankah suami istri berkata Leng Tong. Cuma saja, aku sebagai kawanmu yang paling akrab, tidak rela melihat ke kau. Dipermainkan. Hal ini kau mau usut atau tidak, itulah terserah. Asal aku sudah mengisikannya padamu. Aku lihat sikapnya Toa Soh terhadap Lau Kin sangat aneh. O.I.P.K. ketawa. Terima kasih, Hyante. Urusan itu rupanya hanya kebetulan saja, aku tidak ingin urusan rumah tangga menjadi kacau. Aku jawab O.I.P.K., tampak parasnya seperti kurang senang dan tidak lama pula ia sudah meninggalkan Leng Tong. Si orang si Leng hanya menarik napas panjang melihat kelakuan O.I.P.K. Pada hari-hari berikutnya O.I.P.K. tak berverkunjung pula ke rumahnya Leng Tong, itu pertanda bahwa si orang si O.I.P.K. tidak senang pada Leng Tong. Akan tetapi Leng Tong tidak ambil peduli ia yakin satu waktu perkataannya akan menjadi nyata. O.I.P.K., yang memang selalu repot dengan pekerjaannya sebagai pendekar, sering-sering tidak pulang ke rumah dua-tiga malam. Pada sore itulah O.I.P.K. berkata pada istrinya, adik Lian, mungkin kepergianku kali ini mendapat halangan, maka kau jangan cemas kalau dalam beberapa malam ini aku tidak pulang. Aku sudah minta Lau Hyante untuk bantu menjaga rumah tangga kita, maka kau jangan takut. Toh aku, sebaiknya kau jangan pergi. Kalau kau lama-lama di luaran rasanya hatiku tidak tentram, meskipun ada Lau Hyante yang membantu tilik-tilik rumah tangga kita, sahut seng istri yang menyatakan ketidak senangnya seng suami pergi lama-lama. Urusan yang akan aku kerjakan ada sedikit berbahaya, tapi itu untuk menolong orang susah, aku tidak menyesal. Untuk sekali ini aku pergi minta tempo beberapa malam, lain kali aku tidak akan mencari kesulitan pula dan lebih senang aku di anggih rumah menemani kau dengan anak-anak. O.I.P.K. berkata sambil menowel pipinya seng istri. I.I.I., genitnya masih juga belum hilang kata Cheng. Lian, seraya tangannya menangkis tangan akal dari O.I.P.K. Kedua suami istrinya itu ketawa-ketawa gembira. Ketika seng malam tiba, Cheng Lian di pembaringan bernyanyi-nyanyi meniduri anak-anaknya. Yang besar tidur di ranjang spesial, sedang yang kecil tidur bersama-sama ia, Yang setelah pula siap pindahkan ke ranjang kecil untuk bayinya itu Setelah anak-anaknya pada tidur, tampak Ceng Lian gelisah Tidur salah dan bangun pun salah rupanya, tarikan napasnya pun agak memburu Hingga kedua buah dadanya yang bulat besar habis neteki oroknya tadi bergerak naik turun Apa yang dipikirkan oleh Ceng Lian, entahlah? Tok, tok, tok tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Ceng Lian lompat dari tempat tidurnya dan menghampiri pintu Siapa ia menanya? Aku, Ceng Lian, terdengar sahutan dari sebelah luar Dengan tepat pintu dibuka Seorang laki-laki menerobos masuk yang segera dirangkul oleh Ceng Lian Dan diciumi Engkukin, kau bikin aku sangat gelisah, kata Ceng Lian Laki-laki itu yang bukan lain laukin adanya Telah balas dengan hangat pelukan Ceng Lian dan memondongnya rumah lalu direbahkan di atas pembaringan Ceng Lian, apa anak-anak kita sudah tidur semua? Tanya laukin Sudah, barusan saja mereka tidur, sahut Ceng Lian Aku khawatir perhubungan kita lama-lama akan Diketahui oleh OEY to aku Maka pikiranku kepingin pindah dari sini, menyatakan laukin Kau pindah dari sini? Jadi, kau mau tinggalkan aku bukan tinggalkan kau Setempo tentu aku bikin Kunjungan mana kala aku tahu OEY to aku kebetulan tidak Ada di rumah Peduli amat dengan OEY pek Kalau tidak ada kau, ia tidak punya anak Kau jangan kata begitu OEY to aku sangat baik dan sudah menolong aku Hektometer Menolong kau Kalau tidak ada aku yang mendesak ia supaya menolong kau Mana ia mau buang tenaga untuk keluarkan kan dari tahanan beranda coasan Laukin melengap Ia pun sebenarnya merasa heran OEY pek Demikian sudi menolongnya Sedang hubungannya belakangan ini ada sedikit retak Karena OEY pek tidak menyetujui ia menjalankan pekerjaan memegal Kini ia baru tahu kalau OEY pek menolong dirinya lantaran desakan Ceng Lian Ceng Lian, sungguh kau adalah istriku yang baik Kata Laukin seraya merangkul dan memberikan kecupan mesra Engkukin, kau jangan pindah, kata Ceng Lian Kalau kau pindah nanti lebih-lebih mencurigakan orang Kalau kau datang kemari Baiklah, sekarang bagaimana sekarang Kau harus memberi aku puas Apa saban ketemu aku tidak membuat kepuasan Itu lain, selama ditahan kau membuat aku rindu dan Baiklah manisku Laukin menyetop kata-kata Ceng Lian dengan menekan bibirnya dan tangannya Yang nakal mulai merayapi tubuhnya Ceng Lian Hingga sinyonya menggeliat-geliat kegelian Tanganmu nakal, bikin aku mati kegelian Hihihi, sinyonya nyeleweng ketawa cekikikan Pada saat itulah terdengar pintu menjeblak di tendang orang Dua manusia yang mau main sandiwara itu kaget bukan main Cepat pada mengenakan pakaiannya dan turun dari pembaringan Belum sampai Laukin melangkah jauh, di depannya sudah berdiri Laukin menjadi sangat ketakutan Lebih-lebih Ceng Lian menggigil badannya dan tidak berani turun dari pembaringan Manusia-manusia hina, dua-dua maju terima binasa bentak Laukin sudah lantas berlutut, sedang Ceng Lian paksakan diri turun dari pembaringan dan turut Laukin berlutut di depan Laukin Laukin, kau ingat berapa kali aku sudah menolong jiwamu tanya Oeyyepek Aku ingat Oeyyeto aku, dua kali kau sudah tolong jiwaku Kau sekarang pandai silat, apa itu dapat kau pelajari sendiri? Kau yang ajari dan aku terima budimu Kau merasa terima budiku, kenapa kau membuat kacau rumah tanggaku? Oeyyeto aku, ampun, aku terima salah Ceng Lian, kau dari mana aku pungut sebagai istriku Oeyyepek tanya istrinya Aku asal anak orang miskin Atas kebaikanmu aku dijadikan istrimu Bagus, kau masih ingat Selama jadi istriku, apa aku perlakukan kau tidak baik? Sama sekali tidak Kau sangat baik, aku merasa bahagia menjadi istrimu Hahaha, bahagia, tapi kenapa kau nyelaweng aku turutka sudah 5-6 tahun, belum juga Mendapat anak Oh, jadi lantaran kepingin punya anak kau nyelaweng Ceng Lian tidak menjawab, ia tundukkan kepala dengan air metu bercucuran Jawab, apa lantaran kepingin punya anak makanya kau nyelaweng? Ceng Lian perlahan-lahan anggukan kepala Itulah sebabnya, ia menyahut perlahan Tergetar hatinya Oeyyepek Kiranya, dua anaknya itu bukan anak aslinya Mereka adalah anak-anaknya Laukin Perasaan sayang pada kedua anaknya seketika itu menjadi lumer seperti es batu yang kena panasnya matahari Ia menghela nafas, hatinya pedih bukan main Istrinya gara-gara kepingin punya anak telah nyelaweng To aku, kejadian sudah begini, aku harap kau mengampuni kami orang yang berdosa Meratap Ceng Lian, seraya menubruk dan memeluk kakinya Seng suami sambil menangis sangat sedih Hingga hatinya Oeyyepek yang sedang gusar jadi meredah Lah ingat akan cintanya Seng istri di waktu mereka baru saja menikah Mereka merasakan hidup bahagia dan mengharapkan kedatangannya seorang putra atau putri Tapi pengharapan hanya tinggal pengharapan sampai mereka menikah 5-6 tahun Baik putra maupun putri tak kunjung datang Bagaimana girangnya Oeyyepek tatkala tiba-tiba melihat istrinya mengandung Dan kemudian telah melahirkan seorang anak laki-laki Dua tahun kemudian kelahiran Seorang putri pun telah menyusul, dirasakan oleh Oeyyepek hidupnya sangat bahagia sekali Tapi, celaka 13, anak-anaknya itu bukan darah dagingnya Mereka dilahirkan dari perzinahan dengan Lawukin, seorang yang ia pandang sebagai saudaranya sendiri Ia tidak nyana Lawukin bisa membelakangi dirinya, Lawukin yang telah menerima banyak budinya Apa yang ia harus perbuat sekarang? Ia keraskan hatinya dan angkat pedangnya untuk ditabaskan pada batang lehernya Lawukin yang tinggal menunduk berlutut Pada saat itulah terdengar suara Orok menangis Disusul oleh menangisnya Seng kakak yang terkaget oleh suara ribut-ribut Pedang yang sudah tinggal ditabaskan pada batang lehernya Lawukin, terhenti, kemudian dilemparkan Sudahlah, katanya menghela nafas Lekas kalian berlalu dari rumah ini, aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi Bawa anak-anakmu sekalian Oeyyepek putar tubuhnya dan berlalu Lawukin tiba-tiba bergerak badannya dan menyerang Iga Oeyyepek dengan totokan Si orang si Oeyyepek tidak mengira akan kejadian itu Tidak aheran ia kena dibokong dan jatuh terkulai Cepat Lawukin mengambil pedang Oeyyepek yang barusan dilemparkan Dengan senjata itu ia menabas kutung lengannya Oeyyepek Sungguh kejam sekali Lawukin Ceng Lian mau mencegah sudah tidak keburu, maka ia hanya bisa Menangis suaminya diperlakukan demikian kejam oleh si orang si Lao Engkukin, ia tidak bersalah, kenapa kau menabas tangannya kutung Kata Ceng Lian sambil menangis sesenggukan Ia sangat tinggi kepandainya, dengan hilangnya tangan kanannya Ia tidak dapat memainkan pedangnya pula Tapi ia tidak berbuat kejam terhadap kita Kenapa kau perlakukan ia demikian? Ah, kau perempuan banyak mulut Aku bukannya banyak mulut Seharusnya kita bilang terima kasih kepadanya tidak mengambil batok kepala kita Kau perempuan banyak mulut, memangnya kau masih cinta padanya Menyusul perkataannya, Lawukin tangannya melayang menampar pipinya Ceng Lian hingga wanita itu jatuh pingsan setelah mengeluarkan jeritan kesakitan Lawukin benar-benar kejam Ia tidak menghiraukan Ceng Lian, tapi ia lantas mendekati O.E.Pek yang tidak berkutik Dengan beberapa kali tepukan pada jalan darah yang penting, Lawukin telah memusnahkan ilmu silat O.E.Pek Selanjutnya si orang si O.E.Pek tidak akan menjadi jago pedang lagi yang kesohor dengan nama Ceng I.S. Yan Seng O.E.Pek jatuh pingsan dimusnahkan luakangnya Kemudian di waktu siuman kembali ia melihat ke sekitar ruangan Ia tidak dapatkan si ganas Lawukin, hanya istrinya Ceng Lian menggeletak tidak jauh darinya dalam keadaan sudah jadi mayat O.E.Pek kerasakan ia sudah bebas dari totokan dan dapat merangkak bangun Jago pedang yang bernasib malang itu menghampiri Ceng Lian dan memeriksa Kiranya Ceng Lian telah mati lantaran di totok urat kematiannya Sungguh kejam, menggumam O.E.Pek Ketika ia memeriksa ranjang kecil, kedua anaknya sudah tidak ada di tempatnya lagi Mungkin telah dibawa pergi oleh Lawukin Kejadian di atas telah menggemparkan dan menjadi buah bibir penduduk kampung Leng Tong datang menghibur O.E.Pek Yang sekarang merasa telah menjadinya takisikannya Ceng sahabat baik itu Merasa malu tinggal terus dalam kampungnya, maka O.E.Pek diang diam sudah pindah mencari tempat yang aman Ia mendapat tempat seperti yang sekarang ia tinggal demikian penuturan Ceng Ie Sian Seng kepada Kim Leong Anak muda itu sangat tertarik dengan penuturan si orang tua Beberapa kali ia menghela nafas dan menyesalkan perbuatannya Seng Guru, si naga hitam alias Lawukin Luh Pek, kenapa kau tidak melakukan pembalasan tanya Kim Leong Anak muda, kau ini seperti ngimpi saja, bukankah aku sudah menjadi seorang cacat? Kera bagaimana aku dapat membalas sakit hatiku sahut O.E.Pek, ketawa getir Kim Leong sadar kesalahannya Ia minta maaf untuk pertanyaannya tadi yang dikeluarkan tanpa dipikir dulu Kim Leong duduk termangu-mangu memikirkan nasibnya Anak muda, kau lagi melamun apa tanya O.E.Pek Aku lagi memikirkan nasibku, Loh Pek Aku punya tangan kanan yang biasanya digunakan main pedang Sekarang sudah kutung, kera bagaimana aku dapat menjago-jago pedang pula Mukaku yang dirusak aku tidak pikirkan Hanya tanganku yang kanan, yang aku ingin gunakan untuk membalas tak dapat aku pakai O.E.Pek, ketawa menyeringai Itu soal memudah, anak muda Asal kau mau luluskan permintaanku, aku akan berikan kepandayan menggunakan pedang dengan tangan kiri Kata O.E.Pek Aku harus melakukan apa untukmu Tanya Kim Leong kepingin tahu Aku minta kau bunuh gurumu si naga hitam itu Yang kau sekarang tahu kejahatannya sampai di mana Jawab O.E.Pek, wajahnya menunjukkan perasaan gemas Kim Leong terkejut dan tundukan kepala mendapat jawaban demikian Ia ingat akan kebaikannya Seng Guru waktu mendidiknya Sebaliknya dia tidak bisa lupakan kejahatannya yang begitu buas mencelakakan O.E.Pek Si baju hijau, yang tulen-tulen adalah penolongnya Ia mempertimbangkan pergi datang Napsunya untuk menjadi jago dalam kalangan sungai telaga Kang O, meluap-luap sejak ia dikalahkan mengadul Wakang dengan B.E.H.Yang Ia ingin menjagoi dalam kalangan persilatan Untuk menunjukkan pada Sinona cantik bahwa ia bukannya pemuda tidak berguna Terdorong oleh kemauan keras ini Maka Kim Leong telah terima baik permintaan O.E.Pek Dan sejak itulah ia diajari main pedang dengan tangan kiri O.E.Pek sudah menciptakan Kou Chiang Kiam Hoat Ilmu pedang tersendiri menggunakan tangan kiri Maksudnya kalau tenaga luekangnya pulih Ia dapat gunakan ilmu itu untuk menuntut balas pada Sinaga Hitam Tapi sayang, setelah ia berusaha sekerasnya tenaga dalamnya telah musnah sama sekali Hingga ia putus asa dalam niatnya menuntut balas Tiba-tiba pada itu hari ia dapat menolong Kim Leong pemuda yang mempunyai tulang dan bakat baik Kebetulan tangan kanannya juga kuntung Timbulah dalam hatinya pengharapan dapat menggunakan tenaganya si anak muda untuk membalaskan sakit hatinya Ia tidak mengira kalau Kim Leong adalah muridnya Sinaga Hitam yang menjadi musuh besarnya itu Ia pikir manakala Kim Leong sudah dapat tahu riwayat kejahatannya Sinaga Hitam pasti ketarik akan membunuhnya Maka ia sudah menceritakan riwayat perhubungannya dengan Lau Kin dan kemudian ia menawarkan ilmu pedangnya ditukar dengan pembunuhan atas dirinya Sinaga Hitam Kim Leong memiliki bakat dan tulang-tulang yang baik untuk menjadi ahli silat kelas wahid Maka tidak seberapa sukar ia menerima kepandayan menggunakan dengan tangan kiri Dalam sedikit tempo saja ia sudah hafal dan tinggal mematangkan dengan banyak berlatih dalam ilmu pedang yang istimewa itu Kim Leong kegirangan setelah memahami ilmu pedang OEYP Pada suatu hari ia pamitan dari OEYP untuk mencari Sinaga Hitam Tujuannya adalah balik ke atas jurang di mana Sinaga Hitam bersembunyi Ketika ia sampai di rumah Sinaga Hitam, ia tidak dapatkan penghuninya, malah keadaan di situ sangat kotor dan berantakan Ia menemukan sesosok mayat yang sudah jadi kerangka, jerangkong Waktu ia periksa dengan teliti, hatinya terkejut, karena itu adalah kerangka dari tubuhnya Sinaga Hitam Ia kenali dari sebelah matanya yang kiri meletus ke dalam, Sinaga Hitam hanya menggunakan matanya yang kanan saja NB, bab 24 di buku asli memang tidak ada